Bab 746 Elia melihat wajah Lani, meskipun tidak terlihat bekas luka bakar, tetapi wajah ini didapatkan setelah melalui banyak operasi plastik. Elia merasa sangat pilu, jika saat itu dia tidak mengalami gangguan mental, bagaimana mungkin dia akan menyakiti putrinya sendiri. Pulanglah, sekarang dia sudah hidup dengan baik dan mengembangkan berbagai macam obat adalah hal yang dia sukai. Kehadiran kalian hanya menjadi luka baginya. Elia melihatnya dengan mantap, aku hanya melihat saja. Lani seakan-akan merasakan sesuatu dan melihat ke arah dua orang itu, namun dia hanya melihat selembar kaca putih yang luas. Dia tertawa pada dirinya sendiri, ibu sama sekali tidak mencintainya, bagaimana mungkin ibu datang menemuinya. Di kediaman keluarga Irwin, Chandra segera memberikan obat penawar kepada Harvey, Tuan Harvey, ini obat penawarnya, setelah nyonya mengonsumsinya, dia akan dapat ingat masa lalu. Oke, dia berdiri dengan tangan di belakangnya di depan jendela besar dan berkata dengan pelan, matahari akan segera terbit. Ya, Harvey mengambil obat dan perlahan-lahan pergi, semuanya harus berakhir. Dia tahu bahwa pada saat Selena minum obat ini, terlepas dari bisa bertahan atau tidak, mereka tidak akan lagi bisa bersama. Karena apa yang dia lakukan pada Selena dulu membuat wanita itu sangat membencinya. Percikan sinar matahari pertama pagi itu jatuh ke jendela kamar, Selena pun perlahan-lahan membuka matanya. Suara lembut dari Bibi Eri terdengar, nyonya muda, cuaca hari ini sangat bagus. Kita keluar untuk menikmati sinar matahari ya. Oke, Selena melirik sinar matahari yang terang di luar. Mungkin hanya tinggal beberapa hari saja dia bisa melihat cahaya matahari seperti ini. Dia yang lemah hanya bisa duduk di kursi roda yang didorong Bibi Eri. Di dapur, dia melihat seorang pria mengenakan kemeja putih yang sedang mengayunkan spatula. Rasa familiar yang Selena rasakan beberapa hari belakangan ini pasti hasil karya dari tangan Harvey. Tidak lama kemudian, di hadapannya terdapat sarapan yang lezat, tetapi dia sama sekali tidak memiliki nafsu makan. Nggak perlu repot-repot, toh aku juga nggak nafsu makan. Harvey dengan lembut menatapnya, kamu harus makan sedikit. Oke, anggap saja ini sarapan terakhir. Dia mengambil sendok dan makan bubur yang harum, aroma beras dan bahan makanan bercampur menjadi satu. Keterampilan memasak yang sangat bagus. Kamu sudah sering masak, tanya Selena dengan tenang, seolah-olah dia adalah orang yang akan mati. Harvey menggeleng, beberapa tahun terakhir ini jarang. Dulu saat kita baru menikah, pasti aku yang memasak karena kamu minta. Akhirnya aku jadi ikut terlatih. Dari perkataan ini, sepertinya dia dulu baik pada Selena. Kenapa akhirnya mereka berdua bisa jadi seperti ini? Selena hanya perlu menutup mata untuk membayangkan gambaran mereka berdua berdiri bersama sebagai keluarga yang bahagia dan harmonis. Semua kelembutan di dalam dadanya hilang seketika. Selena bahkan tidak ingin bertanya tentang apapun yang terkait dengan mereka, dia sibuk makan bubur. Harvey memberikan segelas susu kedelai kepadanya. Selena baru saja akan menerimanya saat Harvey menahan tangannya, Sally. Selena melihatnya dengan tatapan aneh, tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Apa? Harvey ragu-ragu, nggak apa-apa, cepat makan. Kalau sudah dingin nanti nggak enak. Selena merasa bahwa Harvey hari ini sangat aneh, seolah-olah ada ribuan kata yang ingin diucapkan tetapi dia menahannya. Selena tidak makan banyak, dia terlalu lelah dan langsung kembali ke kamar. Saat ini matahari sedang bersinar terang, bonbon tidur siang di bawah jendela. Selena melihat bunga-bunga yang berwarna-warni di luar dan rasa kantuk datang, dia perlahan menutup kedua matanya. Dia bermimpi cukup lama. Dalam mimpinya, dia melihat beberapa wajah yang dikenal, seperti teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Mereka semua mengelilinginya dan berbicara tentang kondisi mereka saat ini. Selena tidur lama sekali, Harvey selalu ada di sisinya, dengan sabar menunggunya terbangun. Malam ini juga terasa sangat panjang baginya. Selena terbangun dari mimpinya saat pagi menjelang. Dia kesulitan bernapas seolah ada seseorang yang mencekiknya. Kenangannya terhenti pada saat Harvey memaksa menyuntiknya. Tiba-tiba saat membuka mata, dia melihat sepasang mata yang sama seperti dalam mimpinya. Hanya saja dulu pria itu menatapnya dengan dingin, kalau sekarang pria itu menatapnya penuh perhatian. Karena tidak tidur semalaman, suara Harvey pun jadi serak. Sally, Bab 747 Cahaya matahari yang lembut memancar masuk dari luar jendela, Harvey berdiri melawan cahaya. Wajahnya yang tegap juga terlihat lebih lembut, dia duduk dengan tenang di sana, debu-debu kecil berterbangan di sekitarnya. Momen ini seolah-olah melintasi waktu, kembali ke saat pertama kali mereka bertemu. Hanya dalam beberapa tahun singkat, keduanya tidak bisa kembali ke masa lalu. Hening yang panjang menggantikan sapaan yang lama tidak terdengar, Harvey merasa tidak yakin. Kamu sudah ingat semua? Ya, tatapan mata Selena telah berubah menjadi tegar dan dingin. Dia langsung berkata, Harvey, kalau kamu masih punya sedikit hati nurani, biarkan aku pergi. Harvey mengangkat sudut bibirnya dengan senyum getir yang penuh keputus asaan. Ternyata benar, hal pertama yang dilakukannya setelah pulih ingatan adalah menjauh darinya. Sally, aku tahu kamu membenciku, sekarang kondisi tubuhmu sedang nggak baik. Bukannya aku nggak mau membiarkanmu pergi, tapi aku nggak bisa. Aku janji, setelah tubuhmu pulih, aku akan melepaskanmu. Tapi sekarang, kamu harus bekerja sama dalam pengobatan ini. Selena tersenyum dingin, kalau aku bisa sembuh, kamu akan melepaskanku. Pertanyaannya yang tajam membuat orang terkejut, seolah-olah Harvey mengenalnya dengan baik, begitu juga sebaliknya. Jika bukan karena nyawanya terancam, bagaimana mungkin dia bisa mengembalikan ingatannya, bahkan jika suatu hari kondisinya membaik, mana mungkin Harvey akan melepaskannya. Ya, Harvey menundukkan kepala dan menatap matanya dengan tajam. Dia menjawab dengan tegas, asalkan kamu bisa bertahan hidup, aku akan melepaskanmu. Dia langsung berubah pikiran, tapi bukan sekarang, tubuhmu sekarang sangat lemah. Kamu perlu istirahat. Kamu lapar, kan? Aku panggilkan bibi Eri ya. Selena tanpa ragu-ragu menghentikan kata-katanya, Harvey, aku nggak minta yang lain. Tolong lepaskan aku. Harvey menghentikan langkahnya sejenak, lalu melanjutkan langkahnya dengan lebih cepat. Pintu ditutup dengan lembut, Selena berbaring di atas tempat tidur. Rumah yang begitu besar ini seperti penjara yang mengikatnya di sini. Dia tidak menyangkal bahwa Harvey sangat mencintainya, tetapi cintanya seperti rantai yang terikat rat padanya, membuatnya tidak bisa melarikan diri dan tidak bisa bernapas. Meskipun ingatannya sudah kembali, tubuhnya tidak terasa baik-baik saja, Selena merasa seperti bunga yang perlahan-lahan layu. Mungkin karena tidak ingin membuatnya marah, Harvey kembali menghilang. Bibi Eri masuk dengan membawa makanan, nyonya muda, bagaimana kondisimu? Aku mau bertemu dokter Lewis. Baik, aku akan memanggilnya. Lewis bergegas datang, apa kamu merasa nggak enak badan lagi? Selena diam-diam memandangnya, Kak Lewis, sudah lama nggak ketemu. Lewis langsung menyadari tatapannya yang berubah, Selena, ingatanmu sudah kembali. Ya, Kak Lewis, berapa lama lagi aku bisa hidup? Harvey tidak memberi tahunya karena tidak ingin Selena banyak pikiran. Selena sendiri sadar kalau waktunya sudah tidak banyak lagi. Selena, jangan terlalu banyak berpikir. Kak, Lewis, tolong katakan saja langsung. Aku sudah siap secara psikologis. Setengah bulan sampai satu bulan, Lewis menghela nafas. Efek dari kemoterapi kali ini nggak begitu bagus. Sel-sel kanker di tubuhmu sangat aktif dan sudah menyebar. Setengah bulan ya, tatapan Selena terlihat dingin, sebenarnya dia belum ingin mati. Pelaku yang membunuh anaknya belum ditemukan, bagaimana dia bisa mati? Selena, jangan ada beban pikiran. Kanker ini penyakit yang bergantung pada daya tahan tubuh sendiri. Seperti dua tahun yang lalu, kamu juga bisa bertahan dengan daya tahan tubuhmu sendiri, kan? Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Terima kasih, Kak, Lewis. Selena terpikir pada obat yang pernah Isaac berikan padanya, apa masih ada di pulau itu. Meski harapan hidupnya sangat kecil, dia tetap harus berjuang. Bab 748 Ketika Bibi Eri mendengar Selena dengan sukarela meminta makanan, wajahnya sangat senang. Minggu ini Selena tidak terlalu nafsu makan, ini pertanda baik. Dia tidak tahu bahwa Selena sebenarnya masih tidak nafsu makan, hanya demi bertahan hidup, dia harus berusaha sekuat tenaga. Melihat Selena makan dengan lahap, Bibi Eri merasa sangat lega, ya, makanlah lebih banyak, maka daya tahan tubuhmu akan lebih kuat. Selena makan terlalu cepat dan tiba-tiba mual, lalu muntah. Melihat dia muntah Bibi Eri juga merasa iba, nyonya muda, bagaimana kalau istirahat sebentar dulu. Selena minum air sebentar lalu mulai makan lagi. Banyak pasien kanker di tahap akhir tidak bisa makan apapun, semakin tidak makan, daya tahan tubuh semakin menurun, sel kanker semakin ganas. Selena muntah dan kemudian makan lagi. Selena berpegang pada sebuah tekat, dia harus hidup dengan baik. Harvey paling takut jika Selena setelah pulih ingatan akan putus asa dan menolak hidup. Setelah mendengar perkataan Bibi Eri, Harvey sangat lega karena harapan di hati Selena kembali membara, dia tidak ingin mengalah pada maut dan ini adalah hal yang sangat baik. Oke, kasih tahu aku kalau ada apa-apa. Tuan muda Harvey, jangan khawatir. Selena tiba-tiba bersuara dingin dari luar pintu. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, kamu bisa langsung tanya ke aku. Harvey melihat ke arah pintu, Selena duduk di kursi roda dengan wajah tenang sambil menatapnya. Bibi Eri terpaksa pergi, Harvey tidak bisa memperkirakan apa yang dipikirkan Selena. Dia berinisiatif maju untuk menyambutnya. Sally, aku senang banget kamu datang. Aku mau ambil ponselku. Harvey tersenyum dengan sedikit pahit. Baiklah, ada lagi botol yang dulu kamu lihat di pulau. Aku bilang di dalamnya ada vitamin. Bisakah kamu minta orang mengantarkannya? Apa yang ada di dalam botol itu? Selena juga tidak berniat untuk menyembunyikan hal ini darinya lagi. Dia berkata dengan jelas dan tegas. Seharusnya aku sudah mati dua tahun yang lalu, apa kamu tahu kenapa aku masih bisa hidup? Itu karena Isaac memberiku obat anti-kanker. Kata-kata Selena seperti tamparan yang keras menghantam wajah Harvey. Semua orang di dunia tahu bahwa Selena menderita penyakit yang tak bisa disembuhkan, hanya dia yang tidak tahu. Dia malah melukainya dengan sekuat tenaga ketika Selena di kondisi terlemah. Harvey baru saja akan memberi tahu Hansen. Ketika dia menerima telepon dari Hansen, Tuan Harvey, ada berita baik. Makanan kucing yang Tuan kirimkan sudah ku periksa. Semua bahan di dalamnya adalah anti-kanker, kita bisa memberinya untuk nyonya. Aku sudah tahu. Hansen segera mengirim obatnya, Selena langsung mengonsumsinya tanpa berpikir. Beberapa hari Selena lalui dengan tenang, dia tidak punya waktu untuk berselisih dengan Harvey, dia juga tahu situasinya sekarang, obat ini paling hanya bisa membantunya memperpanjang hidupnya untuk sementara waktu, tidak bisa menyembuhkan. Dia ingin bertahan hidup tanpa mengandalkan orang. Lain, dia harus bisa menyelamatkan diri sendiri. Dia langsung menghubungi Sean, namun teleponnya tidak diangkat. Kalau dulu, mungkin Selena juga malas mencarinya, tetapi sekarang dia harus bisa menemukan pria itu karena nyawanya terancam. Selena pun mencari nomor lama Sane. Telepon diangkat, asisten Sane langsung menghubungkan pada Sane sendiri begitu tahu yang menelpon adalah Selena. Nona Selena mencariku. Suaranya terdengar sedikit lelah, untung masih berhasil dihubungi. Tuan Sane, aku ada urusan penting dengan Tuan Sean, tapi dia nggak bisa dihubungi. Apa kamu bisa membantuku? Kakaku sedang sakit. Kamu bisa memberitahuku dulu. Kamu sangat berjasa bagi kami, pasti akan kami bantu semaksimal mungkin. Apa Tuan tahu tentang Valian? Bab 749. Pada awalnya, Sean selalu mengenakan topeng sepanjang waktu. Sebagai bos konglomerat di balik layar Valian, identitasnya pasti tidak diketahui banyak orang, mungkin bahkan keluarganya sendiri tidak tahu. Selena hanya bisa mencari tahu secara tidak langsung. Tidak disangka, Sane menggaru kepalanya dengan kesal, siapa Valian? Nggak apa-apa, aku cuma mau tanya apa Tuan Sean sakit parah. Selena teringat dua tahun yang lalu kondisi orang itu, sudah sangat parah. Tidak mungkin sampai sekarang mereka belum menemukan cangkok ginjal yang cocok, kan? Dengan status seperti keluarga Bennett, pastinya tidak sulit untuk menemukan sumber ginjal yang cocok meski harus menghalalkan segala cara. Suara Sane terdengar pelan, ya, agak parah. Ada perlu apa Nona Selena? Selena bertanya beberapa pertanyaan. Karena tidak terlalu mengenal, Sane pun tidak mengungkapkan situasi Sean saat ini dan langsung menutup telepon. Kalau jalan ini tidak berhasil, maka hanya ada satu pilihan, yaitu mencari Isak. Selena melihat foto profil Isak dan berinisiatif menghubunginya. Isak yang sebelumnya selalu membalas pesannya dengan cepat, sekarang seperti hilang tanpa kabar. Nomornya juga sudah lama dihapus. Selena memegang ponselnya sambil bengong, apakah Tuhan benar-benar ingin menghancurkannya dengan menutup semua jalan baginya? Entah sejak kapan Harvey muncul di belakangnya dan menjelaskan, hidup mati Sean nggak ada yang tahu. Sedangkan Isak hilang di gunung Krelun. Senyum Selena terlihat pasrah. Mungkin ini takdirku, Tuhan bahkan nggak mau memberiku jalan terakhir. Harvey jadi sangat sedih. Selly, aku sudah menambahkan personel untuk mencarinya. Aku janji akan membawa Isak kembali dengan selamat. Selena membalas dengan bertanya, kalau aku nggak bisa bertahan sampai hari itu tiba. Harvey terdiam. Dia tidak berani memikirkannya, apalagi mengatakannya. Semua orang pasti akan mati, termasuk aku, Harvey, kita pasti akan berpisah. Selena diam-diam memandangnya, hatiku sudah bukan milikmu. Pria itu terlihat sangat bersalah. Aku tahu. Selena pun berkata, aku lelah. Biar kuantar ke kamar. Oke. Selama setengah bulan berikutnya, Selena makan dengan baik dan tidur nyenyak. Bahkan dalam seminggu, kulitnya terlihat lebih sehat dan frekuensi sakit perutnya mulai berkurang. Terlihat bahwa tanpa pengaruh obat M1, perkembangan sel kanker di dalam tubuhnya terhambat dan ini adalah awal yang baik. Karena sudah punya pengalaman, Selena pun lebih terlatih. Setelah istirahat yang cukup, Selena mulai bergerak perlahan-lahan. Ketika efek samping dari kemoterapi mulai berkurang, dia sudah bisa bangun dari tempat tidur dan bergerak dengan bebas. Meskipun tubuh masih sedikit lemah dibandingkan sebelumnya, tapi jauh lebih baik daripada saat sakit beberapa waktu yang lalu. Tidak ada yang sadar kalau kondisi Selena sudah membaik. Jadi, Selena selalu pura-pura sakit tiap kali Bibi Eri dan Elia datang menjenguknya. Akhir-akhir ini, Lewis selalu perhatian merawatnya dan dia benar-benar senang melihat kemajuan kesehatan Selena. Dia mengeluarkan alat pengukur tekanan darah. Selena, aku akan mengukur tekanan darahmu. Baiklah, Selena melihat ke arah Bibi Eri yang berdiri di sampingnya. Bibi Eri, aku mau minum sup bebek waktu makan siang tadi. Bibi Eri menuruti permintaannya dengan suka cita. Oke, akan aku siapkan. Setelah Kak Lewis pergi, Selena kembali serius. Dia berbisik, Kak Lewis, tolong bantu aku. Bab 750 Katakan, akan ku bantu sebisaku. Selena berbisik, setelah itu Lewis terlihat khawatir. Kamu yakin? Kak Lewis, entah hidup atau mati, aku harus pergi. Oke, aku akan melakukan yang terbaik. Harvey sekali lagi mendapatkan laporan pemeriksaan darah rutinnya dan menjadi bingung. Angka sel darah merah dan sel darah putih Selena sudah naik sedikit, semua data membaik, kenapa dia masih nggak bisa bangun dari tempat tidur. Hansen juga menggeleng, eh, masa, harusnya si nyonya sudah bisa berjalan. Lewis menatap mereka dengan dingin, lalu berkata, apa kalian tahu seberapa kuat obat kemoterapi? Selain sel karikar, sel normalnya juga ikut terbunuh. Satu kali kemoterapi aja sudah cukup untuk merusak energinya. Lututnya lemas, tangan dan kakinya dingin. Ini baru juga 20 hari, jadi wajar kalau dia nggak bisa bangun. Kalian pikir organ tubuh yang sudah terlanjur rusak bisa sembuh dalam waktu 1-2 bulan? Paling nggak butuh setahun-dua tahun tahu. Bahkan ada beberapa pasien yang harus menderita efek samping sampai selama 7-8 tahun. Hansen memang bukan ahli onkologi, dia tidak memiliki keahlian seperti Lewis. Ya, sudah bagus kondisi nyonya membaik. Tuan nggak bisa mengharapkan dia pulih dengan cepat seperti sakit flu biasa. Harvey mengusap lelah di matanya dan menjawab, aku terlalu terburu-buru. Ya, Tuan Harvey, ini adalah berkah di tengah kemalangan, kita harus bersyukur kondisi nyonya bisa stabil seperti ini. Tuan jangan gegabuh. Kondisi Selena nggak terlalu baik, tapi sudah bagus asal ada kemajuan. Aku akan terus memantaunya. Tapi, Tuan Harvey, tolong jangan membuat Selena terstimulasi. Tuan harus membuat suasana hatinya tetap stabil dan nyaman. Aku tahu, untuk membuat Selena merasa tenang, Harvey sudah menghindarinya. Agatha juga dilarang kemana-mana dan dikurung di halaman belakang olehnya. Untuk mencegah Agatha melakukan kejahatan lagi, yang paling aman adalah menjaganya di bawah pengawasan sendiri. Harvey menciptakan suasana penyembuhan yang baik bagi Selena, berdoa siang dan malam agar dia bisa sembuh. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam Selena diam-diam bangun dari tempat tidur dan menggerakkan tubuhnya, dia berlatih memanjat di halaman. Lewis telah mengirimkan denah rumah keluarga Irwin kepadanya. Meskipun dia berada di lantai satu, di luar dinding adalah taman yang besar dan di mana-mana terdapat kamera pengawas, sehingga kemungkinannya untuk kabur sangat kecil. Sekali saja Harvey mendapati dia akan melarikan diri, pengawasan akan menjadi lebih ketat dan Selena pun jadi tidak punya kesempatan lagi. Jadi rencana untuk melarikan diri dari keluarga Irwin terhenti. Satu-satunya cara untuk kabur adalah meninggalkan rumah keluarga Irwin terlebih dahulu. Kak Lewis, aku punya rencana tapi butuh bantuan, nanti tolong bantu aku ya. Oke, Selena sudah tahu bahwa Agatha juga tinggal di villa ini dan dia adalah bintang keberuntungannya. Hanya saja halaman Agatha dijaga oleh seseorang dan tidak bisa bergerak leluasa karena kondisi kakinya. Selena juga sulit memancingnya keluar. Sore ini, Selena meminta Bibi Eri mengajaknya berjalan-jalan. Bibi Eri, aku belum pernah kesana, aku mau kesana. Jalan yang ditunjuk Selena adalah jalan menuju halaman Agatha, wajah Bibi Eri pun berubah. Ini sudah larut, dokter bilang kamu harus sering makan, kita pulang dulu ya. Bibi Eri, aku nggak lapar. Aku mau. Kesana, aku bosan setiap hari di kasur. Nggak ada yang bagus di sana, kita ke taman di depan saja ya. Selena melihatnya dengan dingin. Kenapa aku nggak boleh kesana? Harvey menyembunyikan seseorang di sana. Nyonya jangan berpikir macam-macam. Nggak mungkin, bawa aku kesana. Bibi Eri bingung kenapa Selena begitu memaksa. Bukankah ini menyusahkan dirinya sendiri? Bersambung ke bab 751. Terima kasih.